Langkah-langkah untuk mempersiapkan agenda pemerintah daerah Kabupaten Sintang membangun mal pelayanan publik sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Setadibanding ke Kabupaten Sanggau dan Pemkot Singkawang yang sudah lebih dulu membuka mal pelayanan publik juga sudah dilakukan oleh tim kaji dari Pembelas Sintang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Asisten dua perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Sintang, Justinus J. menyampaikan rasa optimis akan memulai mal pelayanan publik pada tahun ini. Dukungan dari lembaga pemerintah vertikal di Kabupaten Sintang juga menjadi dorongan untuk segera memulai pelaksanaan MPP. Rencana desain dan tata ruang alih fungsi bekas rumah sakit umum daerah ADM John Sintang menurut Justinus saat ini sedang dipersiapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sintang dan instasi lainnya. Keberadaan MPP di nilai Justinus dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh segala bentuk pelayanan atau bentuk perizinan. Berkaitan dengan tindak lanjut kepada kunjungan kami, audien, untuk persiapan MPP baik di Sanggau maupun di Senggawang. Ya memang banyaknya yang memang harus kita bicarakan secara teknis, baik teknis internal di DPP-DSP sendiri maupun dengan OPD-OPD terkait, seperti PERK, kemudian organisasi vertikal yang lainnya, nah ini tentu harus kami bahas secara khusus. Justinus juga menyampaikan, wacara ini akan dimulai dengan memindahkan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke gedung XRSUD ADM John Sintang. Dari Kabupaten Sintang, Hendry Yono memberi tekan.